You fools never even realized it was the beginning of the end The power of destruction never runs out The god of destruction will be revived Oke, jumpa lagi dengan Brother Ness ya Di video kali ini masih di Games Evernight 2 Ya, di video kali ini gue mau ngasih ini aja sih tips ya Buat kalian mungkin yang kekuatannya masih mirip-mirip gue Atau di bawah gue ya Buat nyelesain exploration period Ngelawan Enraged Cerberus ya atau stage 8 map normal ya Nah disini gue pake unitnya kalian liat ya Ini gue udah bikin karena udah 8% ya karena lama banget Jujur karena di PS gue masih belum terlalu kuat ya Intinya disini kalian Ini kan gue belum bisa auto ya Belum bisa full auto Nah buat kalian yang mungkin sekantaran lah sama gue kekuatannya gitu ya Nah ini kalian Rudy hadapin sama dia Enaknya dia cuma nyerang Rudy doang ya Nah terus sisanya 3 ini kalian geser ke belakang Kalian geser ke paling belakang gitu ya Geser ke paling belakang Nah disini biar gak pernah pukul Sama si Cerberusnya Nah kalau udah ya udah Kalian tinggal aja sih Kalau emang udah Rudynya udah bener-bener kuat ya Kalau Rudy gue kadang-kadang masih suka mati sih memang Kena yang bola 3 itu ya Kalau pas dia shieldnya lagi lepas Kalau shieldnya lagi gak ada Kadang nah yang 3 ini itu damage-nya gede banget Apalagi kalau critical kayaknya Gue juga gak tau sih Berapa kali gue sempet mati ya Kena itu ya Berarti Rudy gue belum terlalu kuat-kuat banget Nah intinya gitu aja sih Intinya gitu aja Jadi disini C ya buat Buat mempercepat ultinya si Rudy ya Biar dia bisa ngasih shield terus-terusan gitu Terus ya udah sih Intinya gitu aja sih Ini biar C-nya cuma buat Rudy gue bisa lebih sustain aja Kena damage lawan ya Kalau ada shield Nah ini kan dia udah bisa ulti lagi C-nya Nah ini juga gak selalu Gak terlalu gede kok damage yang fail itu Yang gak terlalu gede Lumayan gede Cuman lebih serem yang ngeluarin 3 bola api itu Itu yang paling serem Itu yang bisa bikin Rudy kita mati Yaudah ini intinya gitu aja sih Simple ya Semakin kuat Rudy kalian Semakin enak ya Semakin enak Terus Kalau misalkan Udah kuat Ini kan mastery gue masih full defense Path juga masih full defense Nanti coba kalau misalkan udah kuat Digeser-geser sedikit ya Gue biasa gitu sih Kalau misalkan udah mulai kuat nih Pake full defense udah mulai kuat gitu ya Mastery ganti 1 Naikin ke attack gitu ya Naikin nah itu bola itu Nah path juga nanti Misalkan udah kuat nih Mastery udah full attack Pathnya ganti yang attack gitu Biasa sih gue gitu ya Buat ngelewatin ini full auto Jadi kan awal-awal kan kita pasti Bertahan dulu ya Gimana caranya supaya bisa Survive bertahan Karena ini untungnya kan Di boss di Field Exploration ini gak ada Gak ada Apa namanya Bersek ya Gak ada waktu untuk bersek Jadi ya Santai-santai aja Tapi nanti Supaya cepat Gimana ya Tadi yang gue bilang ya Begitu ini pake full defense Oh ternyata udah kuat nih Udah bisa Ditinggal auto Udah kuat gitu ya Nanti naikin Mastery-nya ke attack 1 Biar lebih cepat progressnya Gitu aja sih Tips dari gue ya Ini simple Ini lumayan simpel Karena dia gak Aneh-aneh ya Bossnya gak terlalu Gak terlalu Neko-neko istilahnya Nah cuman itu aja tuh Yang bikin Bikin parah ya Bikin setarat Tuh yang bahaya tuh Tapi begitu dia bisa Fulti lagi Udah aman lagi Pokoknya Bisa survive lawan Ngelewatin 3 Yang itu ya Tiga bola itu Di kondisi apapun Nah ini mati tuh Kalian lihat ya Tapi gak apa-apa Ini makanya Kita masih tetap Harus pantau Gue belum bisa full auto Ya kelar Dapat Clizardia Bluff Sayangnya kurang bagus Hadianya Ya intinya gitu Nah ini gue bahas Kininya ya Equip Equip Equipnya ya Equipnya Dari Rudy dulu ya Rudy ya Masih Masih belum Masih belum Bagus-bagus banget ya Karena ini belum plus 10 Belum plus 10 Ini juga Masih plus 3 Masih belum terlalu oke Rudy masih belum terlalu kuat Terbukti tadi Kalian lihat Masih bisa mati ya Kena Apa namanya Tiga bola apinya Si Cerberus Itu masih bisa mati Terus Ini ya Full critical Belum terlalu jadi juga Sebenernya armor gue Yang jadi itu Armor gigantus ya Karena dulu Sebelum gue punya Miss Velvet Gue kan pake Rahel Jadi Equipnya ini Jadi ini yang gue Gue kejar dulu Tadinya Baru setelah ada Miss Velvet Baru bikin Bikin Apa namanya Equip Yang full critical rate Terus Saya gue pake Full skill up Full skill up Kalian misalnya sendiri Belum terlalu kuat juga ini Makanya gue pakein Aksesoris ini ya Padahal sih gak perlu sih Ternyata disitu gak perlu ya Aksesoris ini Supaya Menambahkan damage Yang menambahkan damage Dan mengurangi Damage yang diterima Kepada musuh yang Di Cuman berlaku di field exploration Di tempat farming tadi Harusnya lebih baik Ini dipake ke Miss Velvet Atau Rudy sih Nah ini gue cuman Tadi kan gue Belum Belum Begitu paham ya Tentang bossnya Ternyata gitu doang Jadi ini lebih baik Pindahin ke Rudy Lebih Biar Rudy kita Lebih aman Atau kalau mau Ngebut damage Rudy nya udah aman Pindahin ke DPS Kalian Gitu ya Kalau kalian punya Coset Atau punya Delon Gitu gue rasa Pasti bisa lebih cepet Dari gue ya Karena Kalau kita pake Mastery ya Oke Terus Equip dulu deh Nanti abis ini kita bahas Mastery ya Equip Ini gue Karin gue gini Full Full cooldown ya Full cooldown Masih compang Camping juga Terus balik lagi Ke Mastery Ke Mastery ya Mastery tadi Gue pake Yang defense semua sih Ya kalau ini kan Udah gak bisa pilih ya Ini gak bisa pilih Terus Oh enggak Gue masih naikin critical rate Buat si Eh sorry Ini kan Mastery hijau Sorry sorry Mastery gue pake ini Nah ini full defense Defense Ini DPS attack Terus ini harusnya Gue ganti sih Ke atas Harusnya nanti Kalau udah mulai kuat ya Kalau udah Rudy nya Udah mulai kuat Ganti ke atas Terus ini Di bawah semua ya Di bawah semua Ini single skill damage Karena emang Miss Vefet single ya Terus Ini ya Defense 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 semua Defense semua Ini Ya karena Karena Apa namanya Kita perlu Dropan ya Tapi kalau kalian Farming di field hijau Gue biasa pake ini sih Karena udah gak perlu Gak perlu ini Setiap musuh di Field exploration Yang pake map hijau Itu pasti drop Jadi Gue rasa udah gak perlu Ini lagi Jadi yang kita perlukan Damagenya ya Damagenya Kepada si bosnya Itu atau Monster monster yang ada Di field exploration Hijau Udah sisanya ya Ini gak guna ya Eh sorry Ini gak gunanya Ini gak terlalu guna Terus Ini gak guna juga Yang ini Belum kebuka Ini cuman buat Di arena ya Udah paling itu aja sih Tips gue sih ya Sekali lagi Sekali lagi kalau kalian Punya miss velvet Eh miss velvet Punya coset Atau punya delon Gue rasa Pasti bisa Lebih cepet sih Ngelarin dibanding gue ya Karena Sekali lagi ini Gak nyalain Gak nyalain Crit rate ya Gue tadi Harusnya nyalain Crit rate Biar Biar lebih ini ya Biar lebih Apa namanya Biar Crit rate sama Crit damage Biar miss velvetnya Lebih Lebih kuat Cuman Gue takutnya Kalau yang gue pindahin Itu Rudinya gak kuat Tapi nih Kalau gue yakin sih Kalau tadi Equipsi yang Decrease damage Receive itu Di field exploration Pindah ke Rudy Mungkin gue udah bisa Naikin Pakai ini Kemungkinan ya Kemungkinan Tapi layak dicoba Nanti sih pasti Akan begitu ya Nanti yang tadi gue bilang Begitu udah kuat Perlahan-lahan Naikin Naikin Perlahan-lahan aja Jangan langsung semua ya Oh udah kuat lagi nih Lawan boss ini Naikin lagi Udah kuat lagi nanti Jadi mastery kalian Full attack Gitu Pas ngelawan bossnya Udah Pake full attack Gitu Ya Sekilas tentang Field exploration Ini ya Yang stage 8 Destroy capital center ini Kalau yang lamnya Nanti gue coba sih Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bisa kuat ya Kemarin soalnya gue coba Masih belum kuat soalnya Coba kalau kali ini kan Mungkin kekuatan gue Udah mulai agak Nambah-nambah dikit ya Mudah-mudahan Siapa tau Udah bisa kuat Walaupun auto Gue yakin masih belum kuat Gue full auto Masih belum kuat Masih jauh dari kuat Ini aja belum Belum bisa full auto Gitu ya Full ditinggal gitu Ditinggal Ongkang-ongkang Masih belum bisa Kenapa gue Masuk disini ya Masuk disini ya Di map ini Kenapa gak Di map lain aja Gitu ya Yang bisa full auto Map 7 gue udah bisa Full auto Cuman Kalian Lebih penting Mana kalau Gue sih Ngeliat dropan Aksesorisnya ya Kalau disini ada Revive Disini ada Revive Sorry Ini Bener ya Revive ya Aduh 8 Setau gue Immortality deh Haha Immortality ya Revive tadi kayaknya Yang 9 ya Ini ada Immortality ya Dimana gue Perlu ya Jadi Kalau Di PVP Gitu ya Aksesoris Immortal Gak cuman di PVP sih Immortality sama Revive itu Dua aksesoris Dewa sih Menurut gue Jadi Project gue sih Ini buat Immortality Di chapter 8 Sama nanti Disini kalian Liat Ada Si Revive Jadi Dua Immortal Sama yang Tadi itu Dua aksesoris Ini penting Banget sih Menurut gue Gak cuman di PVP Sekali lagi Di PVP pun Lumayan ngebantu Lumayan ngebantu Kalau yang lainnya Kalian bisa Lihat Kalian bisa Baca Baca Disini Ini Hadiah Utamanya Legendary Plus Aoe Damage Deal Oppone Basic Attack Sama Ini Target Attack Defend Decrease Oppone Basic Attack Jadi ada 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 Dua Hadiah Utama Yang kalian bisa Lihat Kalau yang lainnya Kalian juga bisa Baca Ini legend Biasa Yang legendary Plus Yang setelah tulisan Ini And legend Plus Ini set Setnya Terus Sama ini Buff Rim Oval Dan Ini Nah Jadi ada Dua Hadiah set Utama Yang itu Yang kalian harus Perhatikan Di saat Kalian Farming Di Field Exploration Begitu juga Disini Kalau disini Enaknya Disini kalian bisa Dapet Dua-duanya Kalau disini Kalau gue Gak salah Revive Ada Terus Immortality Ada Aoe Damage Pokoknya Kalian bisa Lihat Satu Immortality Dua Terus Revive Tiga Terus Buff Removal Jadi Ada Empat Disini Kalau Yang map Ijo Ini Map Ijo Aksesoris Emang Bagus Bagus Jadi Kalau Map Ijo Gue Saran Farming Di Stage Terakhir Aksesoris Ya Revive Ada Immortality Ada Kalau Yang Di Map Biasa Ini Kalian Bagi 2 Immortality Disini Revive Disini 8 Immortality Revive 9 Yaudah Gitu Aja Yang Bisa Gue Kasih Tips Semoga Bisa Ngebantu Buat Kalian Yang CP Nya Mungkin Setara Sama Gue Atau Mungkin Di Bawah Gue Gitu Ya Kalau Yang Di Atas Gue Si Wah Tengah Autonya Kelar Yaudah Thank you Yang Udah Nonton See you In Next Video Bye Sekian Dulu Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Silahkan Klik Tombol Like Jika Suka Dengan Video Ini Akhir Kata Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Salam Sejahtera Untuk Kita Semua